Setelah memberikan informasi soal kapal Rohingya yang tidak mungkin melintasi samudera, kini tiktokers dan juga seorang navigator kapal laut memberikan simulasi bagaimana memindahkan penumpang dari kapal besar ke kapal kecil. Begini cara memindahkan penumpang dari kapal besar ke kapal kecil. Banyak yang berasumsi bahwasannya Rohingya ini dibawa dari Myanmar menggunakan kapal besar setelah mendekati wilayah Indonesia disebar menggunakan kapal-kapal yang kecil, atau alias kapal kayu. Mungkin ini penjelasannya. Ini adalah contoh kapal besar yang bisa memuat sekitar 1.300 sampai 1.500 penumpang. Secara pelayaran normal, sudah cukup digunakan untuk berlayar jauh-jauh. Kalau abnormalnya gimana? Puluhan ribu pun bisa. Yang berasa mudera pun gas. Setelah sampai di tujuan, kapal-kapal kecil atau kapal-kapal kayu ini akan bersandar di sebelah kapal yang besar, menambatkan tali, mengikat, yang lain-lain seperti yang ada di video. Nah setelah itu, hal yang pertama kali dilakukan adalah menurunkan barang. Menurunkan barang-barang misalnya bahan bakar, makanan, apapun itu. By the way, ini adalah video gue di Bangladesh waktu ditahan selama 1 bulan itu. Inilah drum-drum. Kalian bisa lihat sendirilah videonya. Yang terakhir itu adalah penumpang. Seperti ada di video, mereka akan turun menggunakan tangga. Tapi ini hanyalah video contoh ya, bukan aslinya. Ini cuma gambarannya aja. Dan setelah semuanya clear, good, oke, say goodbye, siap meluncuk ke pulau-pulau yang kosong, dan lain-lain. And again, ini adalah pendapat pribadi. Saya minta maaf jika ada kesalahan. Saya Rian. One stick out. Banyak memang yang tidak percaya dengan keadaan kapal Rohingya ini yang mampu melintasi samudera. Mengingat bentukan kapalnya yang tak mungkin melintasi ganasnya lautan Andaman dan samudera. Apa ia mereka benar-benar mengarungi samudera dengan kapal seperti itu? Belum lagi Rohingya ketika ditanyakan waktu perjalanan mereka menjawab berbeda-beda. Ada yang menyebut tiga minggu, satu bulan, hingga empat bulan. Sampai mari lebih kurang empat bulan. Empat bulan? Empat bulan. Ada yang meninggal di perjalanan? Ada. Berapa orang? Kita pun itu tonton juga lah. Kita itu tonton. Kita sebelum awal-awal naik kapal, kita punya kepala sudah sakit, kita masih maaf lah. Ada, ada mau mabuk. Kita tak boleh tonton lagi sampai naik turun. Kita tonton lagi ada berapa orang di ke kapal, turun berapa kapal, mati berapa orang. Aku tonton juga itu. Tujuan kalian kemana? Apa tu? Tujuan kemana? Ke Malaysia, ke Indonesia, ke Australia? Malaysia. Ke Malaysia. It is the journey of 17 days in the sea by boat. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Unhasir menyatakan kalau ini bukan masalah Unhasir saja. Pemerintah harus ikut andil. Karena Unhasir hanya mensupport pemerintah, JT harus bekerja sama. Terus masuk koordinasi dengan pemerintah daerah, imigrasi, pihak-pihak yang terkait, bukati juga. Jadi memang ke depan ini kita tidak bisa sendirian. Jadi memang ada lokal NGO juga, kemudian ada pemerintah juga. Bagaimanapun kan kita mensupport pemerintah di sini, bukan untuk meliding pemerintah. Terima kasih telah menonton!